selamat pagi bapak ibu semuanya saya dinda dari tim marketing dexon jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai electronic lock yang ada di dexon bapak ibu semuanya electronic lock di dexon itu memiliki banyak jenis atau banyak tipenya oke kita masuk pertama kali ke electronic lock 900 id dimana fiturnya sendiri dia mendapatkan kartu kontak yang bisa digunakan sampai 100 ribu kali lanjut dia juga menggunakan baterai alkaline 4 pcs biasanya itu bertahan sampai 10 sampai 12 bulan tapi tergantung dari pemakaian bapak ibu kembali dan lingkungannya juga lanjut dia itu juga ada peringatan jika baterainya itu low bapak ibu semuanya bahan atau material dari handle dan plate nya itu adalah SOS 304 lanjut dia itu bisa mengunci saat kita buka pintu dia bisa mengunci lagi setelah 7 detik bapak ibu jadi cepat dia langsung mengunci lanjut bapak ibu user yang bisa masuk pada electronic lock itu ada 250 user lanjut kita ke electronic lock dengan tipe 9.1.1.2 mv fin dan passcode jadi apa sih dari fin pas terus mv nah dari tipenya sendiri itu udah menunjukkan aksesnya bapak ibu berarti electronic lock 9.1.1.2 itu bisa bisa aksesnya itu menggunakan wiver seperti etol atau laptop flash lanjut fin ini adalah fingerprint menggunakan sidik jari lanjut passnya itu adalah password bapak ibu bisa bisa membuat passcode itu seperti ini ada angka nah jadi itulah akses dari electronic lock 9.1.1.2 terus fiturnya apa aja nih bapak ibu dia juga menggunakan sama baterainya alkaline juga 4 pieces terus dia ada peringatan jika baterainya itu lol terus dia ini adalah anti-pepping kode jadi kalau misalnya bapak ibu waktu membuka kode dede tuh gak bisa diintip tuh dari orang dari tetangga atau siapapun itu lanjut dia juga ada force directionnya bapak ibu oke kita lanjut ke tipe selanjutnya tipe selanjutnya yaitu ada electronic lock 9204 MV yaitu dummy first sama seperti etol tadi atau kartu flash terus ada fingerprint passcode dan bluetooth bapak ibu itu adalah aksesnya terus fiturnya sendiri dia ada aplikasi mobile support juga bisa membukanya dengan cara menurut aplikasi terus ada usernya itu totalnya 200 user terus dia juga sama bapak ibu menggunakan baterai alkaline juga 4 pieces terus dia ada peringatan juga jika baterainya itu low dan itu ada unlock history jadi bapak ibu tau siapa aja yang masuk ke rumah bapak ibu terus bapak ibu semuanya kita lanjut ke electronic lock ini yang electronic lock connection jadi dimana ini dengan tipe 318mv ini sama tapi dia tidak ada fingerprintnya dia hanya ada miver habis itu ada passcode dan ada juga bluetooth terus fiturnya hampir sama dengan yang tadi dia juga ada mobile aplikasi supportnya juga terus ada aksesori dia bisa sharing akses bapak ibu terus dia bisa dibuka dengan jarak jauh menggunakan aplikasi dia sama menggunakan memgunakan baterai alkaline 4 pieces terus dia unlimited user bapak ibu kalau misalnya di sebelah ada 200 user nah yang electronic lock tipe ini dia unlimited oke kita lanjut ya bapak ibu oke selanjutnya itu ada electronic glass ini ini untuk pintu kaca jadi dia tidak perlu dibor lagi atau belum lagi ini hanya ditempel saja terus aksesnya dia miver abis itu ini fin pass fin pass ini artinya fingerprint passcode dengan ada remote kontrolnya bapak ibu jadi electronic lock 9107 ini kelebihannya dia ada remote kontrolnya terus kalau fitur hampir sama hanya saja dia ada OEID displaynya terus ada doorbellnya juga bapak ibu tadi kan yang di sebelah tidak ada doorbellnya nah jadi dia juga ada peringatan pada saat baterainya low terus ini hanya bisa masuk 100 user ID saja bapak ibu totalnya kita lanjut ini adalah electronic lock tapi reader connection yang tadi kan untuk glass untuk pintu kaca yang ini adalah reader connection dimana dia ini menggunakan password dan bluetooth jadi ini ada aksesnya bluetooth miver dengan password passwordnya terus fiturnya sama bisa menggunakan aplikasi supportnya terus ada doorbellnya juga bapak ibu terus ada long rate itu bisa kita membukanya dari jarak jauh menggunakan aplikasi lanjut dia juga ada power inputnya juga terus ada data recordnya juga dia bisa merekod data-data terus ada anti-pepping kodenya jadi orang tidak bisa mengintip kodenya bapak ibu terus dia ada real time notifikasi recordnya jadi tau siapa aja karena dia memiliki real time notifikasi recordnya jadi pada secara masuk kita dapat notifikasinya bapak ibu semuanya oke ini fitur-fiturnya dari mobile application feednya itu dia ada access sharingnya juga ada data record dan remote accessnya juga oke bapak ibu itulah presentasi saya mengenai electronic lock kalau misalnya ada yang kurang atau bapak ibu kurang paham bisa menghubungi saya atas waktunya bapak ibu semua saya ucapkan terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi